Masa sih? Masa sih? Perihal pendidikan tentunya harus dipertimbangkan dengan baik, seperti halnya dalam memilih universitas. Kualitas kampus harus diketahui terlebih dahulu, sebelum melanjutkan sekolah kejenjang yang lebih tinggi. Dengan banyaknya universitas dan perguruan tinggi yang ada, terkadang membuat bimbang dalam mencari dan menetapkan pilihan keapus idaman. Kini ada lembaga pemeringkatan yang rutin mengurutkan daftar institusi pendidikan tinggi terbaik di dunia, termasuk Indonesia setiap tahunnya. Pemeringkatan yang dilakukan tentunya tidak sembarang, melainkan dibuat berdasarkan indikator seperti lingkungan belajar, visibilitas, keunggulan, situasi, hingga reputasi akademik. Ah, masa sih? Langsung aja kita simak universitas terbaik di Indonesia. Masa sih? Universitas Indonesia atau UI adalah perguruan tinggi yang memiliki sejarah institusi pendidikan paling tua di Asia. Universitas Indonesia sebelumnya adalah sekolah tinggi ilmu kesehatan yang dibangun Belanda pada tahun 1849. Sekolah ini resmi diberi nama sebagai Dr. Jawa School pada tahun 1851. Pada tahun 1946 berganti nama menjadi Nud Universitet atau Universitas Darurat. Pada tahun 1947, Nud Universitet mengalami perubahan nama menjadi Universitet Fund Indonesia. Pada tahun 1947, Nud Universitet mengalami perubahan nama menjadi Universitet Fund Indonesia. Kemudian berubah menjadi Universitet Indonesia pada tahun 1950. Universitas Indonesia memulai kegiatannya secara resmi dengan rektor pertamanya yaitu Insinyur RM Panji Surahman pada tanggal 2 Februari 1950. Saat itu, Universitas Indonesia memiliki beberapa fakultas yang terbagi di beberapa daerah, yaitu Fakultas Kedokteran, Hukum, Sastra, dan Filsafat di Jakarta, Fakultas Teknik di Bandung, Fakultas Pertanian di Bogor, Fakultas Kedokteran Gigi di Surabaya, serta Fakultas Ekonomi di Makassar. Saat ini, UI terdiri dari 14 fakultas, 1 program vokasi, dan 2 sekolah atau SKSG dan SIL. 14 fakultas tersebut adalah Fakultas Kedokteran, Kedokteran Gigi, Fakultas Ilmu Keperawatan, Fakultas Farmasi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Teknik, Fakultas Psikologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, dan Fakultas Ilmu Komputer. Keunggulan akademik dan riset adalah salah satu faktor utama yang membuat UI menjadi universitas unggulan di Indonesia. Banyak program studi UI telah mendapatkan akreditasi internasional, dan UI terus meningkatkan kualitas risetnya melalui kerjasama dengan berbagai institusi pendidikan dan riset internasional. UI juga memiliki beberapa pusat riset terkemuka yang berfokus pada bidang-bidang strategis, seperti energi, kesehatan, teknologi informasi, dan kebijakan publik, yang semuanya dirancang untuk menghadapi tantangan global. Pengaruh UI dalam dunia akademik dan profesional di Indonesia sangat signifikan. Universitas ini telah menghasilkan banyak alumi berpengaruh yang berkontribusi di berbagai bidang, termasuk pemerintahan, bisnis, hukum, kesehatan, dan akademi. Banyak tokoh nasional seperti presiden, menteri, mengusaha sukses, dan ilmuwan terkemuka adalah lulusan UI. Cejaring alumi yang kuat ini menjadikan UI sebagai salah satu tempat terbaik untuk membangun karir di Indonesia. Institut Teknologi Bandung atau ITB adalah salah satu universitas teknik paling bergensi di Indonesia dan Asia Tenggara. Didirikan pada tahun 1920 dengan nama Teknise Hugeskul T Bandung. ITB awalnya merupakan sekolah tinggi teknik yang dirancang untuk mendidik insinyur-insinyur yang diputuhkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Setelah Indonesia Merdeka, ITB berkembang menjadi institusi pendidikan tinggi nasional yang berfokus pada ilmu pengetahuan, teknologi, dan seti dengan reputasi internasional yang terus meningkat. ITB terkenal karena keunggulannya dalam pendidikan teknik, sains, dan desain, yang menjadikannya pilihan utama bagi mahasiswa yang ingin mengembangkan karir di bidang-bidang tersebut. Fakultas-fakultas seperti Teknik Elektro, Teknik Sipil, Teknik Mesin, dan Teknik Informatika, ITB seringkali dianggap sebagai yang terbaik di Indonesia. Selain itu, ITB juga menawarkan program studi di bidang seni rupa dan desain, serta ilmu manajemen dan bisnis. Hal ini menunjukkan bahwa ITB tidak hanya berfokus pada teknologi dan sains, tetapi juga seni dan humaniora. Riset dan inovasi adalah salah satu pilar utama yang menjadikan ITB sebagai universitas unggulan dengan fasilitas laboratorium yang lengkap dan kemintraan dengan industri. ITB terus memproduksi riset berkualitas tinggi yang berkontribusi terhadap solusi masalah nasional dan global. Misalnya, ITB banyak berkontribusi dalam bidang energi terbarukan, teknologi informasi, dan mitigasi bencana. Kemampuan ITB untuk bekerjasama dengan perusahaan besar, pemerintah, dan institusi internasional menjadikannya pusat inovasi di Indonesia. Kehidupan kampus di ITB terkenal dengan dinamika yang penuh semangat. Berada di kota Bandung yang dikenal sebagai kota kreatif, kampus ITB memiliki atmosfer yang mendukung kreativitas, inovasi, dan kolaborasi antar mahasiswa. Selain itu, banyaknya organisasi kemahasiswaan di ITB memungkinkan mahasiswa untuk mengembangkan bakat mereka di luar akademik, baik dalam bidang seni, olahraga, kewirausahaan, maupun kegiatan sosial. Ini membantu menciptakan mahasiswa yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga tangguh secara sosial dan emosional. Pengaruh alumni ITB di Indonesia sangat luas dan signifikan, terutama di bidang teknik, sains, dan industri. Banyak pemimpin di sektor teknologi manufaktur dan energi adalah lulusan ITB. Beberapa alumni terkenal ITB antara lain, Ridwan Kamil dan B.J. Habibi, yang merupakan salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah penerbangan Indonesia dan mantan presiden. Jaringan alumni yang kuat ini membantu menciptakan peluang karir yang luas bagi lulusan ITB di berbagai sektor. Universitas Gajah Mada atau UGM adalah salah satu universitas tertua dan terbesar di Indonesia yang didirikan pada tahun 1949. Tidak lama setelah Indonesia Merdeka, UGM berlokasi di Yogyakarta, kota yang dikenal sebagai pusat pendidikan dan budaya. UGM didirikan dengan misi untuk mendukung pembangunan bangsa Indonesia melalui pendidikan tinggi yang berkualitas serta berperan aktif dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sejak awal, UGM telah berkomitmen untuk menjadi universitas yang melayani masyarakat dengan menyatukan keunggulan akademik dan dedikasi sosial. UGM menawarkan berbagai program pendidikan di hampir semua bidang ilmu, mulai dari ilmu sosial dan humaniora hingga sains, teknologi, dan kedokteran. Dengan 18 fakultas, UGM menyediakan berbagai program studi sarjana, magister hingga doktoral yang berkualitas tinggi. Fakultas kedokteran UGM misalnya dianggap sebagai salah satu yang terbaik di Indonesia, sementara program-program di bidang ekonomi, hukum, dan teknik juga sangat dihormati. Keragaman disiplin ilmu ini membuat UGM menjadi universitas yang komprehensif dan berpengaruh dalam banyak aspek pembangunan nasional. Riset dan inovasi merupakan komponen utama dalam pengembangan UGM. Universitas ini memiliki banyak pusat riset yang fokus pada isu-isu penting nasional dan global seperti ketahanan pangan, kesehatan lingkungan, dan kebijakan publik. Selain itu, UGM seringkali menjadi pelopor dalam penelitian yang berfokus pada pengembangan lokal dan solusi untuk masalah-masalah masyarakat Indonesia. Pendekatan berbasis riset ini juga didukung dengan kolaborasi internasional dengan berbagai universitas dan lembaga penelitian di dunia yang membantu meningkatkan kualitas dan dampak riset yang dilakukan oleh UGM. Kehidupan kampus di UGM terkenal dengan suasana yang inklusif dan beragam. Mahasiswa datang dari seluruh pelosok Indonesia menciptakan lingkungan yang kaya dengan berbagai latar belakang budaya dan sosial. Kampus UGM yang luas dan hijau di Yogyakarta menawarkan suasana yang kondusif untuk belajar sekaligus memberikan akses mudah ke pusat kebudayaan dan kesenian kota. Selain akademik, mahasiswa UGM juga sangat aktif dalam berbagai kegiatan ekstra kulikuler mulai dari olahraga, seni, hingga kegiatan sosial yang bertujuan untuk memperdayakan masyarakat. Pengaruh alumni UGM sangat signifikan di berbagai bidang termasuk pemerintahan, bisnis, hukum, dan akademik. Banyak tokoh nasional yang merupakan alumni UGM seperti Presiden Joko Widodo, mantan ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD dan tokoh-tokoh lain yang berperan penting dalam pembangunan Indonesia. Jaringan alumni UGM yang kuat memberikan dukungan karir yang luas bagi lulusannya dan membantu memperkuat reputasi UGM sebagai institusi yang berpengaruh di tingkat nasional dan internasional.